assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pecinya miring nah temen-temen Alhamdulillah sekarang kita lagi ada dimakan ya jadi sekarang saya mau naik bis nih rencananya mana sih bisnya nah nih bagaimana kita naik bis ke Mekah naik bisnya gratis loh ini sekarang kita mau ini dulu ya mobilnya parkir di sini jadi parkirnya gratis juga jadi nyari gratisan ke Fajidil Haram oke gimana rasanya naik bis di Mekah banyak kita terus video saya oke habis ini saya lanjutin setelah kita nyepangnya soalnya jalannya jalan besar agak bahaya nih nanti saya terusin lagi oke nah temen-temen kita udah ada di seberang awas harga dari seberangnya jadi kenapa kita milih nek bis soalnya abis ini tuh langsung kebawah ya langsung kebawah Mas Tidil Haram jadi kita nggak perlu jalan jauh terus bisnya ini juga gratis nyaman dan bis gandeng bis gandeng kayak tadi abisnya bis gandeng Alhamdulillah terus ini si kecil harga dari kemarin minta mulu naik bis naik bis mulu di jeda itu kan saya bingung mau kemana naik bisnya Alhamdulillah sekarang kesempatan ke Mekah panas banget 42 derajat tadi di mobil 47 di mobil tuh ditawarin taksi jadi kalau ada yang menawarin taksi kalau ada yang montasi boleh kalau mau naiknya juga boleh bisnya dari Azizia nih ya ini halte Azizia aduh ngadem dulu deh panas banget ini halte nya ya aduh panas banget lihat mukanya merah kalau saya mungkin udah ungu nih bisnya di minum oh di sini di belakang nih halte nya halte 137 ya bis itu bisnya nomor 06 nah ini nih ini halte nya ya ini sebenarnya enak halte nya cuman panas banget tuh terik aduh mataharinya di sini jadi kita nunggu di sini itu apa lagi yang mau di asli Masjidil Haram jatuhnya setiap jalannya jauh terus parkir liar juga nah ini bisa datang aja sayang yuk Bismillah nah ini bisnya nih ada tanah kecil nah nih bis gandeng ini dulu saya suka banget bis gandeng ini dari kecil pengen banget bis gandeng dulu ada grogol kota grogol eh grogol kecawang yuk hai 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 di sini di belakang aja belakang nah ini gandeng-gandeng aduh nah ini bisa sama iya enggak sawah-sawah sama-sama nah harga ada di depan nah kita bunda disini bayang disini oke eh ayah sini aja ya nah ini bisnya Bismillahirrahmanirrahim nanti panas banget ya ini bangkunya kumpuk juga terus bersih ya ya ada kotor-kotor dikit nggak masalah tapi ini nyaman banget aslinya dingin karena ini hari ini hari Jumat rame banget jadi kan hari Jumat pasti rame banget aja masih berharu ini rutenya Azizia 173 Azizia 171 mabasjin nah nanti langsung ada satu halte lagi habis itu langsung masih berharu masyarakat ini temen-temennya ini namanya rahasia kita pernah salah buruknya di belakang di parkiran belakang itu masjid-masjid nah itu jalannya jauh banget kalau ini pas banget dibawah namanya sok al-sakiri telur apa yang terowongan yang dibawah nanti lihat itu terowongan yang paling terowongan yang terkenal disini Hotel Violet nih Oh ya ada yang bawah naik bis Iya pusingnya kayaknya ya agak tinggi gak mau ya udah disini halte 171 harta-nya minta naik bis mulu di Jeddah bingung mau kemana nah ini Hotel Azizia di sini temen-temennya agak Hotel Violet sorry Hotel Violet Azizia di sini nih hotel yang cukup berkenal juga di daerah Azizia nah halte-nya untuk saat ini masih gratis nih habisnya aduh dia minta pindah awas hati-hati sini sini ini biar ada ini juga pegangannya juga Harga lagi gak mau pake jubah Nah ini teman-teman yang kita lihat ke pinggir Nah ini hotel Violet yang saya bilang ya Biasa buat patokan saya kalau di depan nanti mah bacin setelah ini mah bacin apa itu mah bacin Aduh yang seru banget Kenapa di belakang bacin ya saya juga ngerti Ada yang tau gak kalau ada yang tau boleh komen Bis sebaliknya ke bis nomor 6 Jadi bisnya semuanya saya lihat ini anda ya Bisnya bis ganding semua ya Bis dua gerbong ya Supaya bisa menanggung banyak perumpang Soalnya tadi yang mencari Arapes itu penuh banget ya Yang tadi dikumpulkan seri Azizia yang 174 itu penuh banget Nah ada yang bisa asar biasanya kalau marah Masar ya di sini masaran Iya iya pokoknya agak sering Ini mah bacin ya Ini juga terkenal sama hotel-hotel tempat jamaah Indonesia Ini mukim disini kalau pada aja atau menunggang Terus ada aplikasinya juga nih aplikasinya nih Jadi saya punya aplikasi juga di handphone Tadi kita lihat di sini kita mau kemana aja Bisa nih namanya maka transit mobile application Jadi ini ada aplikasinya ya Kalau gak mau skip aja Abis ini kita masuk terowongan King Abdul Azizia Ada gak ada orang yang naik Bisa nah nih di sini nih Kita mau cari kemana aja bisa Ini masjid al-haram Waduh Suruh login lagi Nah pokoknya nanti Kalau mau download sendiri aja ya aplikasinya Sampai mah bacin Alhamdulillah Udah Abis ini kita masuk terowongan King Abdul Aziz Eh Bener gak ya Terowongannya apa sih namanya Lupa ya Pokoknya terowongan yang panjang tuh Dari Mah bacin ke Masjid al-haram Nah ini hotel hotelnya ya teman-teman ya Hotel hotel di Mah bacin Masjabat Nah ini terowongannya Kita masuk terowongan Wah Ini gak tau suara aslinya gede gak nih Soalnya kenceng banget Dari atas Lampai-lampai Tangan saya Tuh Keliatan gak Patinya gede banget Wah Masuk terowongan Nah ini terowongannya Terowongan ya Terowongan sepanjang jalan Keluar-keluar nanti langsung di Masjid al-haram nih Wah Bagus ya Masya Allah Jadi Komunitas Saudi emang Memperlakukan jamaah-jamaah yang Masjid al-haram untuk dimukai Terowong sangat baik ya teman-teman ya Iya Dari sekian banyak penumpang nih Satu doang perempuan Istri saya aja Kalian laki-laki Nah waktu itu Kalau waktu itu Sumpet Malah-malah kita naik Nah bis Banyak 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 Sekarang Banyak Nah Satu Satu halte sebelum Masjid al-haram Jadi bisnya Pasti berhenti Dimana pun ada halte Dia berhenti Tapi dia gak bisa Gak boleh berhenti sembarangan ya Di sembarang tepat itu gak boleh Jadi kalau kita berhentiin bis Tinggal di haltenya Nah Ini teman-teman Ternyata tadi Ada pengumuman Bisnya gak bisa berhenti Di masjid al-haram ya Karena emang penuh banget Terjadi hari kita naik taksi Dari halte yang tadi 10 real 10 real aja Karena penuh banget Nah bis yang kita naikin tadi Ada depan saya tadi nih Sampai banget Sampai banget Mungkin juga kalau siang Oh ini kalau malam aja kali Waktu itu malam Dia berhenti disini nih Harusnya berhenti disini Tapi ini gak Ya udah gak apa-apa deh Yang penting gak pakai jalan Panas banget soalnya Pada jalan saya gak Bawa harga mana Susah banget Panas Kesian anak kecil Bawa anak istri 3 10 real gak apa-apa lah Oke Kalas baik Sukri ya Sukri ya Yuk Pecinya kemana di? Pecinya kemana di? Pecinya? Pecinya kemana? Pecinya kemana? Ini? Nah Yuk Nah Ayuhnya sampai ke Baci Dilarum Harusnya Harusnya waktu itu Bisnya berhenti disini Nah nih Bus stop Lihat teman-teman Tuh Bus stop ini nih Harusnya waktu itu berhenti disini Malem-malem Tapi ternyata hari ini Enggak Tau kenapa gak boleh Gak boleh berhenti Yuk Sekarang kita naik Banyak yang berhenti disini Iya Pasti banyak yang Pada nyakain Nunggung disini Air asan itu Bis kok gak lewat-lewat Bisnya lewat Tapi gak bisa dinaikin Perjumat juga Kalau gak bisa dinaikin Nah Alhamdulillah Jadi teman-teman Seperti itu ya Naik bis di Mekah Di Mekah Jadi kita tadi Parkir di Azizia Mekah Kemudian Naik bis nomor 6 Artinya sampai sini Tapi karena Siang-siang Mungkin gak boleh Karena dapat macet Di Arjumat Ini ngiring mulu Sekarang videonya saya tutup ya Saya mau ke atas dulu Semoga videonya bisa membantu Dan bisa memberikan informasi Sama teman-teman Bagaimana naik bis di Potemuk ini Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih